P.T. Astra Dehatsu Motor kembali memperkenalkan Dehatsu Terios, generasi terbaru mereka di Indonesia. Kabar yang mengembirakan dari Dehatsu Terios terbaru yaitu kendaraan tersebut masih tetap mempertahankan sistem penggerak roda belakang bukan penggerak roda depan seperti yang diduga banyak pihak. Sebelum resmi diluncurkan, tak sedikit pihak yang menduga bahwa Dehatsu Terios generasi terbaru akan menggunakan sistem penggerak roda depan seperti Dehatsu Xenia. Namun pada kenyataannya, kendaraan tersebut rupanya tak mengalami perubahan di bagian sasis, mesin serta sistem penggerak rodanya. Pihak P.T. Astra Dehatsu Motor sendiri mengatakan bahwa pihaknya memang belum berencana meluncurkan Dehatsu Terios dengan sistem penggerak roda depan. Sebab, kendaraan tersebut memang kerap dipakai untuk menanjak dan membelah medan yang berat. Sehingga secara karakter, kendaraan dengan sistem penggerak roda belakang lebih cocok dipakai untuk medan tersebut. Lebih jauh, pihak Dehatsu juga menjelaskan tentang alasan mengapa Dehatsu Terios terbaru belum dilengkapi fitur Advanced Safety Assist atau ASA. Pihaknya menjelaskan bahwa selain pertimbangan harga, fitur keamanan lain kendaraan tersebut dinilai sudah cukup lengkap. Meski tanpa fitur ASA dan masih berpenggerak roda belakang, namun mobil SUV tersebut sudah dilengkapi banyak fitur baru. Masuk ke ruang kabin, Dehatsu membekali Terios baru dengan interior yang serba gelap. Sedangkan untuk varian tertingginya terdapat tambahan aksen berupa garis-garis merah di sejumlah bagian. Bukan hanya perubahan tampilannya saja, Dehatsu Terios baru juga mendapat banyak fitur baru, mulai dari layar multimedia yang bisa dikoneksikan ke smartphone melalui Android Auto dan Apple CarPlay, Wireless Charger, dan SRS Airbags. Fitur-fitur lama seperti Around View Monitor, Key Free Entry, EBS, dan EBD juga masih tetap dipertahankan di Terios generasi terbaru ini. Dehatsu Terios generasi terbaru tersedia dalam tiga pilihan varian yang berbeda, yakni varian X, varian R, dan varian R Custom. Sementara untuk harganya Dehatsu Terios terbaru dijual mulai dari Rp236 jutaan hingga Rp303 jutaan on the road Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!